Ujian nasional Hmm... Dua kata tersebut sudah tidak asing lagi di telinga kita Namun, ujian nasional yang diterapkan bukan lagi menggunakan kertas atau paper-based test Melainkan menggunakan komputer-based test Adakah perbedaan dari kedua penerapan tersebut? Ya, bedanya kalian tidak perlu lagi menulis melingkar-lingkar Bahkan menghapus jawaban bila jawabannya kurang tepat Sekarang, kalian hanya tinggal mengetik nama dan password Kemudian, mulai ujiannya Pada saat ujian dimulai, banyak para biswa yang kurang siap Bahkan, ada yang takut dapat nilai jelek karena gengsinya yang sudah level 100 Sehingga, memilih untuk mengerjakan yang tidak patut ditiru dibanding dengan nilai murni Saya Kase, dan ini tips dan trik mengerjakan UMBK dengan mudah 2018 Sebelum kita menghadapi ujian nasional Ada kalanya kita harus memahami dulu dari kata ujian Tidak ada salahnya kan? Ujian berasal dari dua suku kata yaitu uji dan an Uji adalah percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu, ketulenan, kecakapan, ketahanan, dan kekuatan Sedangkan ujian sendiri adalah cara terbatas untuk mengukur kemampuan seseorang Ujian juga dijadikan sebagai alat evaluasi untuk menilai seberapa jauh pengetahuan sudah dikuasai dan ketampilan yang sudah diperoleh Nah, sudah paham kan? Seperti yang sudah saya sebutkan Ujian digunakan untuk mengukur seberapa hebat atau seberapa pro skill kita di bidang pendidikan Laiknya seperti bermain games Kalian bisa menghabiskan waktu hingga 100 jam hanya untuk mengasah skill permainan kalian Bila kalian malas belajar atau lebih membeli bersenang-senang daripada memahami pelajaran Ya, skillnya yang dapat ya segitu-gitu aja Atau bisa dibilang Duh Apalagi melakukan hal yang tidak patut ditiru Biasanya untuk melampiaskan kesenangan agar mendapat nilai yang baik Ya, itu namanya bukan ujian dong Kalau pada masih ngecit Orang yang pro biasanya melakukan yang lebih baik mencegah daripada mengumati Itu kata pepatah Nah, apa yang biasa dilakukan orang pro dalam menghadapi ujian nasional Sehingga mendapat hasil yang lebih memuaskan Ini dia tips dan triknya Agar skill kita yang awalnya noob menjadi pro Sering-seringlah berarti soal mulai tahun lalu Materi dan kisih-kisihnya akan tetap sama Ya, walaupun kesilitan adalah derita awal sang pelajar Cara untuk mengatasi dirita tersebut adalah Memahami soal tersebut hingga paham Supaya kita bisa melihatkan UN dengan mata Pastikan kesehatan mental dan fisik kita memadai Jangan sering bergadang atau belajar hingga larut malam Hal itu membuat mental dan fisik kita kurang siap dalam menghadapi UN Sehingga kalian bisa menjadi pusing saat pertengahan mengerjakan soal Orang yang pro atau yang sudah ahli Biasanya belajar di awal-awal hingga 3 hari sebelum ujian Mereka beristirahat Orang pro biasanya sering berpikir Aku pasti bisa Ini gampang Aku sudah tahu triknya So, try this one Orang pro biasanya sering fokus apa yang dihadapinya Dan juga tenang dalam menghadapi ujian nasional Sehingga hasil yang didapat sangat memuaskan Jadi, jangan panik dan mengikirkan yang lain Yang dapat menghilangkan fokus kalian Terakhir Orang pro sebelum mengerjakan UN Mereka berdoa terlebih dahulu Agar saat mengerjakan mereka tetap tenang Dan setelah selesai mengerjakan Mereka pasrah dengan hasilnya kepada yang maha kuasa Ujian nasional berbasis komputer ini Walaupun kalian bisa 100% bulus Tapi nilailah yang menjadi penentu hasil semangat belajar kalian Ingat Jangan pernah protes dengan hasil yang kalian dapat Bila kalian ingin skill kalian sebanding dengan pro Bukanlah 5 trik tadi Sekian dari saya Bila ada salah kata yang diucap Mohon maafkan saya Semoga kalian dapat mengerjakan Seperti orang pro Dan juga mendapat hasil yang pro juga Terima kasih Sampai ketemu lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.